Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa. Awal mimpi kembali ke Liga 1 untuk Sriwijaya FC terganjal dengan start yang buruk. Dalam tiga pertandingan, Laskorongkito hanya meraih dua poin, padahal dua laga terakhir bermain di kandang gelora Sriwijaya Jakabaring Palemba. Suasara panas tersaji dalam pertandingan Liga 2 antara tuan rumah Sriwijaya FC versus Persikota Tangerang. Beberapa kali, Wasid Bangkit Sanjaya mendapatkan protes dari pemain dan supporter atas keputusannya terbasuk saat membatalkan hukuman penalti Sriwijaya FC di babak pertama. Di babak kedua, SFC mendapatkan penalti, namun gagal dieksekusi dengan baik oleh striker Megan Falport. Hasil imbang ini mengecewakan pelatih Sriwijaya FC Javri Sastra. Menurutnya permainan anak asuhnya mengalami peningkatan, namun hasil tetap imbang. Ia menegaskan semua hasil adalah tanggung jawab dirinya dan siap dievaluasi serta menerima apapun keputusan manajemen. Dari tiga pertandingan SFC baru meraih dua poin. Tidak mempunyai tiga poin, tidak mempunyai pemain untuk tidak bagus. Tapi sesalah keseluruhan, bukan kesalahan daripada semua pemain, tapi yang pasti akan menerima pada saya sebagai pati kepala. Tentunya, ya, hal ini tidak menggunakan buat semua, penciptasi pahula, manajemen juga. Intinya, pasti manajemen akan memberikan manipulasi kepada saya. Dan apapun keputusan manajemen, intinya saya siap menerima. Itu makasih. Sementara itu, pelatih persikota Delvi Hadri mengatakan, puas dengan kinerja anak asuhnya. Ia memuji performa sang keeper Imam Arif Fadila. Hasil ini karena ada penalti tadi ya yang digagalkan oleh pergami, yaitu Imam Arif. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pemain persikota yang telah mati-matian ya menahan lajunya seri jaya pada sore hari ini. Hasil imbang adalah hasil yang cukup memuasai. Terima kasih. Dari Palembang, Bapak Irawan, Aijus, Pelaporkan. Terima kasih.